Apakah semua orang yang puasa bisa mendapatkan empat kemuliaan tadi atau tidak? Ini poinnya. Empat itu kalau digabungkan jadi takwa namanya. Singkatnya, apakah semua orang puasa pasti bertakwa? Ya, tanyakan Al-Quran. Apa jawaban Allah di Al-Quran? Dijawab langsung di ayat Siyam. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallathina amanu. Kutiba alaikumus. Kama kutiba ala alladhin amin? La'allakum. Nah, kalimat tatakun itu diawali dengan kata la'allakum. La'allakum itu namanya harfut taranji. Saya ulang ya. Di ilmu nahu, la'allakum disebut harfut taranji. Al-Imam Assyuti berkomentar begini. Setiap ada satu harapan, keinginan besar yang ingin dicapai, tapi diawali dengan kata la'allakum. Ini menunjukkan bahwa harapan itu, Alhamdulillah. Harapan itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan, keseriusan. Jadi ketika Allah menutup kalimat puasa, ayat puasa, dengan kata la'allakum seakan memberi kesan, tidak semua orang puasa akan mendapatkan kenaikan takwa dan jaminan empat kemuliaan tadi, kecuali orang yang serius puasanya. Orang yang sungguh-sungguh puasanya. Karena itulah untuk menunjukkan kesungguhan itu, bagian terakhir kita, Nabi memberikan tiga amalan utama. Saya akan bacakan dengan cepat, tiga amalan utama. Yang dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat, sebelum tiba Ramadan, dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi. Jadi kalau ibu bapak ingin mengeluarkan kurikulum Ramadan Nabi, nanti bikin agenda saat Ramadan. Supaya tidak pusing nanti, kalau masuk hari pertama apa yang dikerjakan, hari kedua apa yang dikerjakan, subuh apa, siang apa, sore apa. Cuma nanti saya berikan tiga yang pokok ini. Ada tiga. Satu, meningkatkan sholat. Saya ulang ya. Meningkatkan apa? Kalau meningkat secara singkatnya, berarti bertambah dari yang sekedar fardu, tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang, keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah. Keluarkan dari sekarang apa saja? Siang dan malamnya. Yang rawatib ada berapa rawatib? Rawatib 12. Rawatib itu, yang melekat dengan sholat fardu, dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu. Menambah. Jadi kalau kurang khusyuk, ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi SAW. Siapa yang sholat 12 rakaat? Yang mengiringi sholat fardu siang dan malam. Maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga, kalau konsisten menunaikan 12 itu, sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu, mengatakan kompak semuanya, sejak mendengar hadis itu, kami usahakan istiqomah sampai meninggal, tidak meninggalkannya. 12 itu 2 sebelum subuh, cepat. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah insya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4 rakaat, karena terbatas waktunya, boleh 2 rakaat, khusus untuk sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4, boleh berapa? 2. Dalilnya hadis Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah. Kata beliau, hafiztu asyrak rakaatin, saya hafal 10 rakaat dari Nabi SAW, salat sunnah. Maka menyebutkan sebelum zuhur, 2 rakaat. Baik, jadi 12 ya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib. Jama' dari kata ratib. Di luar ini mutlak. Mutlak ini ada yang berdampingan dengan salat fardu, ada yang terpisah. Contoh yang berdampingan, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ini bukan disebut rawatib, tapi salat mutlak. Cuma waktunya berdampingan dengan salat fardu. Jadi dia nggak memengaruhi salat fardu, cuma punya keutamaan sendiri. Apa keutamaannya? Hadis Ibn Umar, Ketika belum menyampaikan kala, kala Nabi SAW, Allah akan menambahkan rahmat pada orang yang terbiasa, salat 4 rakaat, sunnah sebelum salat asar. Jelas ya? Baik. Kemudian, apalagi setelah itu, salat di antara 2 adhan ini, adhan dan ikamah. Ya, di antara adhan dan ikamah. Tahiyyatul Masjid. Apalagi misalnya, salat duha. Dhuha dibagi tiga. Awal duha, itu kurang lebih 1 jam setengah setelah salat subuh. Subuh sekarang misalnya setengah 5. Maka jam 6 muncul awal duha. Namanya syuruk. Saya ulang. Syuruk apa namanya? Syuruk itu salat awal duha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Man salal ghadata fil jama'ati, ثumma yakudu yadhkur Allah subhanahu wa ta'ala, fayusalli rakaataini, fa kana alaihi ka ajri umratin wa hajjin. Siapa yang salat subuh dua rakaat dengan berjama'ah. Dan umumnya kalau berjama'ah bisa ke masjid di masjid. Kalau tak mampu ke masjid, tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu. Dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran. Quran surah 15 ayat 9, itu Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40, itu Quran disebut dengan zikir. Bisa baca Quran, bisa berdoa. Doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Bisa dengan apa lagi? Bertafakkur. Mengaji, ta'lim. Itu disebut dengan zikir. Ali Imran ayat 190, 191. Alladzina yadhkuruna allaha qiyamah wa qauda wa'ana junubih. Wa yatafakkaruna fi khalkis samawati wal'arb. Disebut dengan zikir. Bisa bertasbih. Zikir pagi petang, kalimat-kalimat tayibah. Ada. Itu di Quran surah ke-4 ayat 103. Jadi habis sholat subuh, zikir dulu. Doa dulu, zikir dulu, belajar dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul shuruk. Perjalanannya disebut isyak, melewati masyrik, satu tombak bayangan, dia sholat dua rakaat. Itu pahala sholatnya senilai haji dan omrah. Sempurna. Bukan sudah haji, bukan. Mau kemana? Ibu mau haji dulu. Tidak. Ya, hajinya nanti. Bulan tulhejah. Tapi senilai haji dan omrah. Itu dua rakaat. Awal duha disebut apa? Shuruk. Pertengahan duha, sekitar jam 9, jam 10. Jumlahnya 2-4 rakaat. Ya, 2-4 rakaat. Apa fungsinya? Satu, mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita. Mata berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir, bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Itu waktunya pertengahan duha. Kurang lebih dari jam 8, 9, 10 lah. Kurang lebih 3 jam itu. Yang kedua, bisa menghambat atau menghentikan, menahan satu musibah umum. Misal, ada kebanjiran nih, atau macet nih. Orang-orang kena macet. Bapak yang biasa sholat duha pertengahan itu, itu tiba-tiba ditolong oleh Allah. Dibibaskan. Tiba-tiba ada orang datang, Pak lewat sini, di sana macet. Atau dibimbing, ada kontraf law. Itu manfaatnya duha tuh. Yang pertengahan. Yang terakhir adalah akhir duha. Sekitar jam 10 sampai jam 11, menjelang kebuhur. Akhir duha itu, jumlahnya dari 2, bisa 4 sampai 8 rakaat. Di antara manfaatnya, bisa mempermudah datangnya rizki, dengan izin Allah SWT ketika ikhtiar. Itu duha. Nanti kemalamnya silahkan tahajud, tingkatkan tarawehnya, sampai ditutup dengan witir. Itu sholat. Dua yang terakhir, saya cepat. Dua yang terakhir, adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ada tiga caranya. Satu banyak membaca. Itu namanya kira'ah. Silahkan Bapak Ibu siapkan dari sekarang, targetnya khatam misalnya satu kali. Berapa jus? 30 jus. Kalau mau gampang, bagi 30. Berarti satu hari berapa? Satu jus. Paling gampang lagi, supaya gak capek ngajinya. Supaya gak capek. Bagi satu jus, lima waktu sholat. Contoh, jus pertama itu Al-Baqarah, plus Al-Fatihah. Al-Fatihah saya gak hitung lah, karena sudah hafal ya. Al-Baqarah itu 141 ayat. Jus pertama. Bagi lima, 28. Jadi setiap ketemu waktu sholat, bagi dua lagi. 28 bagi dua berapa? 14. Sebelum sholat, baca 14 ayat. Setelah sholat, baca 14 ayat. Itu 14 ayat itu paling-paling gak nyampe 5 menit, Bu, Pak. Kalau investasi 10 menit, setiap waktu sholat, bagi dua kita baca 14 ayat, itu insya Allah, selesai Ramadhan, khatam Quran. Itu udah rumus. Tidak cukup dengan amin. Siapkan dari sekarang. Kemudian, mengkaji, kajian, tilawah. Itu tilawah itu di hadis muslim, pahalanya banyak. Kita ngajinya Quran hadis, Quran hadis, lebih kuat dalilnya. Siapa yang bisa tilawah Quran, ngaji, tafsir, keluarkan misalnya untuk Ramadan 10 hari, saya pengen tahu Al-Fatiha. Itu ketika dilakukan, punya 4 keutamaan. Satu, selama ngaji, rahmat Allah dibentangkan. Kalau pengen doa, cepat dikabulkan. Kalau istighfar, diampuni. Yang kedua, awas, ini, nazalat alaihimu sakina, diberikan ketenangan dalam jiwa. Bapak ibu, pengen di rumah tangga, nyari sakina, isi dengan Quran di rumah. Amalan terakhir, infak. Hadisnya dari Ibn Abbas, Anib Ibn Abbas, yang berada di Allah Ta'ala, anhumah, kala, beliau mengatakan, kanan Nabi SAW, ajwad an-nas, wa ajwad uma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi SAW, itu orang yang sangat luar biasa, dermawan dan lembut. Dan bertambah dermawan lagi, ketika tiba Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi? Mensupport sahabat, siapapun yang punya anggaran untuk infak, disiapkan sebelum Ramadan. Jangan berpikir banyak, Bu. Yang penting ada anggaran. 30 ribu gak ada masalah. Setiap hari, seribu, seribu, tidak harus uang. Makanan. Pernah dengar hadis ini gak? Siapa yang memfasilitasi bukaan orang puasa, walaupun dengan sebiji kurma, dan sehirup air, maka dia mendapatkan pahala seperti orang puasa itu tanpa dikurangi sedikitpun. Ada? Hadisnya sahih diatir midi. Tapi bukan berartinya dikurma ke tanah abang, setiap hari satu. Terus minumnya satu sedotan aja, ganti-ganti. Maksudnya apa? Yang paling minimal kita bisa keluarkan, keluarkan. Itu pahalanya, 700 kali lipat dikali 10. Paling standar. 700 kali itu, itu standar biasa di hari ini. Dalilnya, Al-Baqarah ayat 261 yang dibacakan Adinda tadi kita itu. Ramadan kali 10 lagi. Maka dari itu disiapkan dari sekarang untuk infak, kalau kami di desa itu, ibu saya selalu, kalau Ramadan itu RT-nya setiap rumah. Ini untuk bukaan hari ini, rumah A, rumah B, rumah C. Bukaan besok rumah A, rumah B, rumah C. Boleh tuh, di PWM Pak, diperaktikan. Misalnya anggota perserikatan, siapa? Dikasih kesempatan. Mungkin nanti yang lain, kurma-nya, yang ini misalnya, jeruk-nya, yang ini, setiap ada bukaan, kirim ke yatimnya, kemudian ke pondok-pondok Asuhan Muhammadiyah yang tadi disebutkan sekian ribu itu, cari pahala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sampai dengan batas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'am berikan kemuliaan kepada kita semua. Kesehatan. Dan saya, yang terakhir, saya ingin sampaikan doa penting. Tolong hafalkan doa ini. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadhan. Supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadhan. Hadithnya di At-Tirmidhi, nomor hadith 3254. Kala, langsung saja, kala Nabi SAW. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi warabbukallah. Itu tolong nanti dihafalkan. Tadi sudah direkam, dibimbing. Nanti ketika ditetapkan, masuk awal Ramadhan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadhan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, gak sakit sampai selesai puasanya. Diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman dan diikhlaskan hanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyadu an la ilaha illa anta nastagfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'awana anilhamdulillahi rabbil alamin wa la'afu minkum fastabikal khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!